Jadi memang Mega punya kebiasaan minum alkohol. Itu dari dia umur 18 tahun. Suh, ke rumah. Kan aku nutupin aib suami nih. Selama 9 tahun aku nikah, aku tutupin aib suami. Selingkuh udah kenyang. Selingkuh udah kenyang. Ada aku punya bukti, saksi hidup ada, ada semua. Dosa-dosa Kurnia Mega yang dibongkar mantan istri. KDRT selingkuh sampai hobi mabuk. Yang mau kembali kepada Allah dengan taubat itu, maka lakukanlah ketika ia sadar, ia salah segera taubat. Hubungan sosok mantan kiper timnas Kurnia Mega dengan ex-istrinya, Azira Azghafathir, telah berakhir satu tahun lalu. Namun tak sedikit yang masih mengungkit soal perpisahan antara Kurnia Mega dengan Azira. Azira menerima tudingan pedas bahwa dirinya sengaja menceraikan Kurnia Mega karena harus pensiun dini akibat sakit. Diketahui, mantan kipar arema dan timnas Indonesia tersebut mengidap papiledema alias pembengkakan saraf mata yang mengakibatkan dirinya tak mampu untuk merumput lagi. Publik menuding bahwa semenjak Kurnia Mega tak lagi bertanding, Azira menceraikannya. Azira kadung muak dengan tuduhan tersebut dan langsung menepisnya. Bahkan di waktu yang sama, Azira mengungkap bahwa Kurnia Mega memiliki beberapa tabiat buruk yang membuat Azira tak betah menjadi istri sang kipar. Azira bahkan harus menjaga semua aib dari Kurnia Mega agar tak diketahui orang. Lantas, dosa-dosa apa aja Kurnia Mega sehingga membuat Azira tak lagi nyaman menjadi seorang istri. Yang pertama, Kurnia Mega kepergok selingkuh. Kedua, kecanduan alkohol hingga minum larut malam. Dan yang ketiga, KDRT, cekik istri dan sentil mata anak. Lantas, bagaimana pandangan ulama? Simak videonya berikut ini. Kempat An-Nisa di ayat yang ke-17. A'udhu Billahi minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tawbatu ala Allahi lillazina ya'amaluna su'a bijahadatin thumma yatubuna minqarib. Orang-orang yang mau kembali kepada Allah dengan tawbat itu, maka lakukanlah ketika ia sadar, ia salah segera tawbat. Ketika anda terdorong berbuat maksiat karena dorongan syahwat itu, bayangkan saat itu diwafatkan oleh Allah. Itu cara menghentikannya.